Kita terpaksa berhenti dulu karena... Suara masih ini jadi aneh Lihat pipa kenal ponnya, kenal ponnya cukup Selamat menikmati Selamat menikmati Kita terpaksa berhenti dulu karena... Tebal banget ini Lihat Ya, bus di belakang saya aja kayak gini coba Apalagi jalanan Jadi ini embunnya... Kabut ini Tapi bukan kabut asap ya Ini segar banget Dan... Itu terlalu tebal tuh Lihat Jalanannya Gak tampak sama sekali Ini udah kayak lagunya... John Lennon ini Imagine Intronya Oh, dari sini aja terasa banget ini Tebal Tuh... 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 Tunggu, BAKI Tuh... 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 Tentu... Nah itu dia namanya Rumah Makan Bungo Sas Kita udah di Muara Bungo ya Jadi Sekarang ini Lagi panasin lagi nih mobilnya Nyalain lagi Tadi sempet sulit nyari solar Tapi Alhamdulillahnya udah dapet Kampung lagi Berhenti yang tadinya Karena kabut akhirnya terlanjur Berhenti sekalian makan Lagi perjalanan Kali ini Pak Mamat Kembali yang Mengamudikan bus ini Itu 190 Bodinya kalau gak salah itu Kalau gak ada Ayo Santosa Ya CK ya Sampai sekolah Gue di Lawas Kayak sampah gul kita dulu tuh Kita naikin Pirit Jendela sampingnya leger Kita menangkat Kali ini kabutnya udah habis Kabutnya udah tipis Kita sebentar lagi masuk kota Muara Bungo Karena ini kita emang masih di luar kota Muara Bungo Posisi rumah makannya Ini masuk terminal Muara Bungo Tadi itu jalan masuknya ini kayaknya harus diratakan terlalu bergelombang Terlalu bergelombang Tadi itu jalan masuknya ini kayaknya harus diratakan terlalu bergelombang Itu ANS berapa itu 20 20 ya Kira 22 Kalau 22 mau aku sabar Udah masuk jam segini di Muara Bungo jam setengah sembilan Nah itu di depan sana kota Muara Bungo Keliatan ya jelas banget Kita lagi atas bukit ini nih Kalau bang Pangeran lewat biasanya ngasih keleksan Yang tadi itu semuanya kelas ini semua tuh masih kelas bisnis eksekutif maksudnya ngasih begini kelas Bukan yang Royal yang si 36 semua tadi Kita gak boleh lewat dalam kota harus lewat luar Kalau teman malem bisa lewat situ Gak dalam ada jam jamnya Ini kita bilang kiri ini bisa tembus ke lintas Tembino Tapi kita gak lewat situ nanti Kita tetap lewat tengah Nanti kita cuma muter aja Tembino Muara Bungo Lian Sampai ini bisa tembus Sampai ini bisa tembus Sampai ini bisa jelaskan Sampai ini bisa kata-sampai Sampai ini bisa elaya Sampai ini bisa kata-sampai Sampai ini bisa kata-sampai Semoga kelasitimu Nah sekarang kita udah masuk Bangku jam setengah 11.10.30 Pada siang ini jadi ya kelihatan banget ya bermukit-bukitnya tuh kelihatan banget kalau siang kalau malur kayaknya rata aja kalau siang Sampai jumpa Hai jadi pusat kotanya tinggini 4 jalur pada ini ada pembangunan juga di bambu ini kayaknya sih mau bikin jembatan lagi ya sudah gini jadi nanti double dia jembatannya selama ini kan cuma satu ini aja dikonsumsi kan memang perlu hai 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 jam 11 kurang 9 menit kita masuk terminal bangku jadi tadi jauh juga ya dari kotanya nggak ada angkut juga di sini untuk jemputan kayak gitu ya paling harus nyalpon dulu paling ojek kemarin pas netra rapesia ketemu 81 di sini nih di bangku terminal ini sempat turun sebentar halo krepe aku atas sekarang ini kita di Sarolangun jam 12 terminal sebulan Sarolangun jam 12 lewat 7 penuh penuh udah aku bikin video juga itu Indotrans jadi masih grupnya kayak ini ya Handoyo dia pake Hino RK8 tujuannya kalo gak salah itu dari Jawa Tengah pastinya sampai ke Riau bisa ke Pekan Baru atau bisa ke Pasir Pengarayan nah jadi kalo misalnya mau nyobain Hino Trans Sumatra ini bisa nih jadi salah satu pilihan yang bagus bus Jawa lintas Sumatra ini dia nah jadi kita di Sarolangun ini ketemu sama sahabat ALS ALS nah mereka itu datang dari Kota Jambi ke Sarolangun dari Lintas Timur ke Lintas Tengah cuma demi menemui kru ALS 270 Pak Mamat, Pak John Bang Saktar dan Bang Regar jadi nanti bakal singgah di rumah makan dan family ALS ya singgut mungkin disana nanti bakal ada cerita-cerita lah nanti disana nah ini kita masuk lingkungan kota Sarolangun yang ini kayaknya agak sepi ya dan Sarolangun ini bisa dibilang titik tengah dari perjalanan kita kita udah menempuh sekitar 45 jam ya kalau ditemui dan jam 3 45 jam sampai sini ini berarti titik tengahnya disini nah ini sekarang kita udah di pusat kota Sarolangun Sarolangun ya ada dua jadi Sarolangun terus lagi Sumatera Selatan itu ada Surulangun itu sama sebuah kampung atau desa gitu ini dia susananya pada siap ini rame juga ya cuma ya karena panas dan jam jam surur jadi gak banyak yang lalu-laleng nah ini teman sih teman pinggir sungainya ini banyak pada gang kaki lima ini jembatan sebelah kiri kenapa dipagar ya sebelah kanan aja lihat oh pemandangannya kalau kiri bisa tembus ke Jabi kota kita tentu aja lurus kita setengah nah sekarang kita berhenti istirahat di rumah makan keluarga singkut di rumah makannya jam 1 kurang 9 sampai sampai juga oke ayo makan siang makan siang setirahat dulu kita dan Alhamdulillah Memakan keluarga Sengkut Dan ini kita Panas banget ya Cuacanya cerah banget, cerah berawan Ini busnya Alhamdulillah sejauh ini Dari terakhir Kita diisi dempuan sampai ke sini Tidak ada kendala sama sekali Listrikan lancar Rem, kaki-kaki semuanya lancar Alhamdulillah Ya Bang Jadi Abang katanya dari Jami Bang ya? Dari Jami Kota ya? Dari Jami Kota Saatnya tadi Pak Mamat cerita ke aku Namanya siapa Bang? Ari Bang Ari Bang Indra Sabutunari Bang Indra Bang Indra, Bang Ari ya Jadi teman-teman Disini ada sahabat ALS 270 juga Yang jauh-jauh datang dari Jami Kota ke Sarolangun Singkut 3 jam 3 jam ya? Sampai sih 3 jam tengah Nah itu Pindah ini loh dari lintas timur ke lintas tengah Lumayan juga jauh kan Nah ini mau ketemu sama Pak John nih Tadi baru ketemu Pak Mamat aja Kita di Terminal Sarolangun Ini nungguin Pak John yang dulu Kayaknya udah bangun lah pasti Jadi dia rumah makan ALS Singkut Untuk nasinya kalian bisa langsung ambil aja disini Dan lauk ya Kalau kalian mau tanya ya Seperti biasa sih Saya sarankan tanya dulu aja Supaya nggak kaget Nah ini lauk-lauknya Modelnya kayak peras manan sih Kalian bisa pilih Range-nya mungkin sekitar 25-30 ribuan Tergantung apa yang kalian ambil Dan ini Sosanaro mau makannya Kalau kalian nggak bisa makan nasi Itu mau pesen mie rebus atau apa Juga ada disitu Dan Di bagian luar sini juga Bisa request itu Saya waktu itu berhenti naik Rp355 ya disini ya Pesel nasi goreng Harganya juga murah Kalau nggak salah cuma Rp15.000 Atau berapa gitu loh Disini nasi gorengnya enak Nah jadi Banyak pilihan Kalau di rumah makan Family Singkut ini Mau belanja camilan Langsung aja ke Kedai sebelah sana Harga Masih Terjangkau Masih murah lah Oke sekarang kita ke toilet ya Kameranya tadi agak miring Saya hebat menyadar Jadi ya Cuacanya hangat banget Panas Kita juga sambil Sholat dulu Ini udah masuk dulur kan Ya jam 1 udah Kalau ALS ini enaknya Istirahatnya santai Jadi kita nggak usah buru-buru banget Ini dapurnya Kita ke toilet dulu deh Terus lanjut sholat Iya lumayan lah Setidaknya airnya Lumayan banyak Nah untuk makanan Tadi serba Rp25 Kata abang ya Saya tadi kasih airin Sarga Rp25-Rp30 kan Nah ini kayaknya Bang Indra Eri kayaknya itu ya Lagi ngobrol juga Jadi saya selama perjalanan dengan 270 ini Nggak boleh makan sendiri Kata Pak Jod Harus gabung terus Jadi ya Saya cuma jelasin range budgetnya aja ya Pak Jod masih bumbang Udah Udah Makan Yuk makan Nah ini ternyata Kita ada juga nih unit Satu dua empat yang baru aja datang Rumah makan Singkut ini Paketnya full Dia ada di depan sampai belakang Ini kita bentar lagi mau berangkat Udah bersiap-siap Tapi kita foto dulu Kita melanjutkan perjalanan Sekarang jam 14.32 Dari rumah makan Keluarga ALS Di Singkut Sarolangun Jambi Yuk Pak Nah ini susana Kota kecematannya lah ya Singkut Jadi seperti ini Aktivitas masyarakatnya Pada siang ini Cuacanya cukup panas Makanya orang nggak banyak yang Aktivitas di luar rumah Lebih Banyak berada di dalam Ya toko Rumah Panas banget cuacanya Negra Saya sampai keringetan juga Sekarang kita di Muara Rupit Ini ada penumpang Yang mau naik juga disini Ini suasana siang Di Muara Rupit Jadi seperti ini Di Muara Rupit itu ya Lampu penerangan jalannya ini Di tengah-tengah separator ini Itu ditempel Kayak pelang Itu asma usna Itu Kaos yang gini sih Enak ya Ini sepi loh ini Dari Muara Rupit ini Sampai ke Tugulinggau Jalan yang dominan lurus Dan disini Perkebunan karet Sawit Sampai ke Sekarang ini kita ada di Lembuklinggau, kita tadi isi solar dulu Bentar lagi mau masuk ke dalam kotanya Jum setengah lima dia baru lewat Lembuklinggau Berangkatnya jam 11 Berarti agak santai juga tuh mobil Putra Rafflesia Kita gak lewat tengah kotanya langsung belok ke stadion Jadi kita gak lewat kotak Lobolinggau nya, gak lewat pesan kotak yang biasa Ini belok langsung lewat pinggir, masuk dari samping stadion Samping stadion itu jalannya seperti ini suasananya Jadi kanan kiri ini masih kosong, masih kebon-kebon aja Carang pemukiman Kalau beda ke sini kan parah Langsung di nasi Semua Lobolinggti Kalau kanan bisa ke arah putra relebang, kalau kiri ke arah morap li Verbysi Kalau kanan bisa ke arah Putraelembang selamat menikmati kita baru kali ini nih lewat sisi lain dari kota Kupulinggau biasanya lewat pusat kotanya teruskan karena air sebagirinya irigasi udah kayak lintas Banyumas itu loh di Jawa Tengah terima kasih terima kasih disini kiri kita kalau kanan itu tentu aja ke arah kota Kupulinggau kita keluarin di Simpang Priuk kalau kanan tadi itu ke kota pusat kota sama bisa ke begulu kalau lurus yang seperti biasa kita lewati ini suasana sore hari di kota Kupulinggau setelah Simpang Priuk itu ada santu imbar bluer dari rumah makan singgalang jaya ini lapangan parkir ya tadi biasanya kalau yang Apante Scania ini dipakainya ke rutinnya di luar dari Bang dari Bengkulu ke Bandung atau Jakarta mereka itu pakai Scania K360 kalau interior setau saya yang ke arah Jakarta atau Bandung itu ya ada yang kelas eksekutif itu dia ada legresnya jarak bangkuin agak lega ini npm lintas tengah sekarang udah jarang-jarang tuh kalau dulu kan semuanya lewat lintas tengah sekarang banyakan lintas timur mereka tarifnya paling murah itu 350.000 jam segini mereka baru masuk lingkau ya mudah desa Alipsan ya nah ini damri berintis Terminal Simpang muara lakitan kalau kayak gini tentu aja ya namanya prindis jarang-jarang mobilnya saya pun baru tahu itu ada rute itu rute itu rute di sini kita lepas kota Lobok Linggau suara mesin ini jadi aneh kayaknya ada ada yang bocor suara knalponnya rute itu rute rute pun tinggi 2500 rute tapi nggak ada larinya kita cari tempat aman dulu untuk menepi rute rute ya kehilangan power kita rute 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 jam 5 sore jadi ini kita ada masalah lagi kalian dengarkan suara mesin yang normal kan knalponnya lepas rute tadi pas digas tau-tau knalponnya copot sambungan knalponnya kayaknya ya kalau mufflernya ini masih ada 2 km kesana kurang lebih tadi begitu suaranya udah mulai besar keras inilah ada cerita suara mesinnya terlihat tuh saringan knalponnya lepas jadinya ini mesin ihaowanya panas banget itu lagi dijemput sama bang regar kayaknya sih tadi dia turun duluan pas digas tenaganya tiba-tiba hilang lagi uternya RPM tinggi suara mesinnya tiba-tiba tadi kan penceng jadi terus ada orang yang naik motor juga ngasih tau 270 nih knalponnya knalponnya katanya ya itu lihat pipa knalponnya copot nih kalian lihat ya pipanya tuh tembus tuh nah kan gak ada sambungannya lagi dari mesin jadi langsung ke ininya gak ada keseringannya keseringannya nah ini dia bang regar udah balik tapi gak bawa apa-apa jadi jadi sambungan knalponnya emang sambungan knalponnya bener-bener terlalu jauh jatuhnya tuh sakter jalan tuh jauh kali gak bawa apa-apa gak bawa apa-apa jadi ini ini trouble ke tiga sepanjang perjalanan ini dan ini lumayan cukup jauh jaraknya ya dari trouble kedua trouble kedua itu kita di padang sidempuan dan yang ketiga ini udah di lubuk linggau jadi emang udah lewat sehari semalam juga kan tapi kalau yang ketiga ini bener-bener bener-bener ngeri sih soalnya pipa knalpon tentu aja kan itu pengaruhnya besar banget ke mesin kan kalau misalnya mesin gak dipaksa jalan tanpa pipa misalnya resikonya mesin ini nanti bakal rosak lagi karena dia gak ada tendangan balik kompresinya kan knalpon itu kan selain untuk pembuangan kan dia juga ini ini memberikan sedikit tekanan kompresi balik dia untuk mesin ini asap pembuangan keluar ada kompresi balik jadi mesin itu dapat power disitu nah tadi pas knalpon ini copot otomatis mesin juga kehilangan kompresi sebagian dan tenaganya tadi gak keluar sama sekali suaranya aja yang kenceng nah itu lagi dicoba itu minta tolong sama bang reger soalnya ini jauh banget perkiraan lokasinya itu di simpang periuk atau gak dekat rumah makan yang tadi sempat saya sebut apa itu ya yang saat keluar tadi itu mudah-mudahan aja dapat pipanya kalau dapat pipanya kita masih bisa ke tempat last mungkin disambung diikat kuat baru kita selamat bisa lanjut lagi perjalanan mudah-mudahan aja doakan jadi kita ini puter balik ke arah rumah makan tadi yang tempat sun itu keluar kita nanti bakal coba stay disitu dulu mudah-mudahan ketemu komponen yang copot tersebut dan bisa diselesaikan masalahnya soalnya kalau diam disini ini kan udah mau gelap agak rawan juga ini soalnya ini di luar kota kita ke bulinggau kita taras sempang periuk lagi ini dia jam 6.05 menit apa jam 6 kurang 5 menit suara mesinnya gak ada kenapot suara mesinnya ini di depan aja gini suaranya apalagi di belakang kalau di spion gak ada asap-asapnya itu asap hitam atau apa itu ada si dagu masih rawas kita puter balik ke arah rumah makan tersebut kalau daerah sini mungkin insya Allah aman lah ya karena banyak pos polisi tapi tetap aja lah kita ngindarin resiko ini kayak Pak Jon, Pak Mamat lagi ini ya jadi mungkin saya gak bakal banyak aja ngobrol tadi ada sih ngobrol cuma off record gak saya rekam segan juga saya kalau lagi trouble gini ini jalan lumayan jauh juga jalan lumayan jauh juga jalan lumayan jauh juga tapi jalan nih kita masuk ke rumah makan roda aja kirain yang berhentiin tadi itu kenal pot, rupanya orang mau naik, disangkanya ini bus mau ke arah Medan, padahal bukan kalau tadi udah ketemu pipa kenal potnya mungkin jadi lebih mudah ternyata bukan pipa sambungan kenal pot, sekarang ini udah setengah tujuh udah mau dekat waktu maghrib teman-teman jadi lagi usaha nyari komponen kenal pot yang hilang tersebut dan kemungkinan besar ini bakal lebih lama daripada kemarin pas kita masalah kelistrikan kan itu berhenti sekitar 3 jam ganti apa itu juga 3 jam kalau ini pasti udah lebih lama, ini kita aja udah sejam lebih nih dari tadi nunggu disana, kemudian balik rumah makan ini malam mungkin kalau nggak ketemu sampai malam ya bisa nginep juga ini di rumah makan roda jaya ini di lubuk linggau tapi setidaknya posisi kita udah lebih aman sih lagi coba buka silinsernya dulu jadi tadi memang pipanya yang hilang silinsernya masih ada pipa sambungan dari mesinnya dia bentuknya kayak buruku gitu dia nggak yang copot itu yang itu yang hilang silinsernya nanti diarahkan bagaimana caranya supaya bisa ke arah pantai kesana, ke arah ke arah bengkulu langitnya bagus ya pesisir barat ini jadi sambungannya hilang nah ini yang dari mesin dicopot mau diakalin silinsernya nanti diarahkan bagaimana caranya supaya bisa silinsernya mau dicoba dulu jadi nanti kan ini Saktar lagi coba buka sambungannya supaya nanti langsung disambung gitu aja diakalin kalau ada ruang ke depan jadi nanti silinsernya ngadepnya ke depan sana ngadep ke ban seenggaknya biar dia suaranya lebih redam ya fungsi silinser kan memang itu ya Viva sambungannya hilang ya di jalur ini jadi ya gak berharap juga tapi pas jatuh ya pasti langsung diambil orang diambil gak dikejar ya mungkin mereka nanti bakal jual atau kemana nah silinsernya udah bisa dibuka sekarang mau diakalin jadi shortcut langsung dari pipa yang pendek itu sambungannya kan hilang langsung ke silinsernya ini selamat menikmati selamat menikmati ya